Lagi-lagi para pemuda Cipinang Besar Utara terlibat tawuran di Jalan Basuki Rahmat dekat gerbang Tol Becakayu pada minggu pagi. Kedua kubu yang berseteru saling meluncurkan petasan. Suara ledakan yang terdengar cukup keras. Netizen dengan akun Instagram Ayur Ramdhani merekam kejadian ini dari atas apartemen Basura. Para pemuda ini juga saling lempar batu ke arah lawan. Peristiwa ini membuat lalu lintas dari arah kampung Melayu menuju pondok kopi maupun sebaliknya terganggu. Sejumlah polisi mendatangi lokasi untuk mengamankan keadaan. Namun kehadiran mereka tak membuat para pelaku tawuran menahan diri. Mereka tetap saling lempar batu. Ribut antar pemuda di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Mall Basura Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur memang kerap terjadi terutama di pagi hari. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Rili Pali bahkan sudah mengumpulkan tokos tempat untuk berembuk masalah tawuran ini. Namun pertemuan yang berlangsung kemarin itu belum juga membuahkan hasil. Polisi menembakkan gas air mata untuk memecah kerumunan warga yang ribut di depan Mall Basura Jatinegara Jakarta Timur. Namun para pelaku tawuran itu membandal. Pertempuran sengit berlangsung di Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Suara ledakan petasan terdengar bertalu-talu. Keributan antar dua kelompok warga ini terjadi pada minggu pagi. Ketika polisi datang, masa kocer kacir. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Masuk Kak, gas air mata tuh Kak. Namun sesaat kemudian, masa kembali berkumpul. Polisi berjaga di antara kedua kubu, mencegah terjadinya keributan susulan. Penduduk setempat mengaku gerah dengan tawuran karena mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan. Dari jam berapa tadi, Bang? Kalau kejadian sih kurang lebih antara jam setengah enam mandi. Karena setiap abis dijaga pembetugas, gak lama pergi, betul. Gak lama pergi, seperti diperlukan. Kalau buat korpor, belum ada. Cuma cabai juga sudah berulang kali seperti ini. Harapan bagi PRT ini? Harapan bagaimana? Kalau buat arah pendepannya sebenarnya sih sudah dimediasi dari pihak loran. Kalau pengennya saya tuh, ya kayak pagi pot patah sini, dia agak di pinggir ini. Untuk pencegah awalnya. Hingga menjelang siang, polisi belum meranjak dari lokasi tawuran. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Ya, bagaimana penjagaan lokasi tawuran di jalan Basuki Rahmat? Adia Anwari sudah berada di lokasi kejadian. Selamat siang, Adia Anwari. Seperti apa kondisi terkini di lokasi tawuran? Apakah sudah mulai kondusif? Baik, selamat siang putri dan juga pemirsa TV One. Memang tadi pagi tadi, di adanya tawuran begitu yang terjadi di Kelurahan Cipinang, Besar Utara, Kecamatan Jati, Negara Jakarta Timur. Diduga ini, tawuran ini pemicunya adalah perkelahian di antara dua RW, yakni RW 01 dan juga RW 02. Dan memang pertemper tawuran ini sudah terjadi kurang lebih satu tahun lamanya. Lantas seperti apa ini sebenarnya pemicu dari perkelahian antar RW sudah bersama saya. Ini ada perwakilan dari RW 01, Bapak Muhammad Yusuf dan juga Bu Dwi sebagai perwakilan dari RW 02. Saya akan tanyakan dulu kepada Ibu Dwi. Bu, ini sebenarnya pemicu tawuran tadi pagi sebenarnya dari sisi RW 02 ini apa Bu? Untuk pemicu saya kurang paham ya Bu, karena kan saya ibu-ibu rumah tangga, lain itu kan saya juga pedagang. Ya kalau menurut saya sih, awal-awal asal mula dari apa kejadian apa saya nggak tahu, cuma pada intinya dari kami pihak RT 02, RW 02 sering banget dihujanin petasan setiap marem. Dari awal pergantian tahun sampai sekarang. Dari di situ, awal-awalnya juga nggak tahu. Karena kan di sini banyak anak-anak remaja, anak-anak remaja yang harusnya mereka nggak tahu jadi tahu mana benda yang berbahaya, mana yang enggak. Intinya saya nggak tahu kalau untuk permasalahan awalnya. Tapi setidaknya ya, kalau pribadi saya ya, tolonglah diselesaikan dengan baik. Oke, kalau tadi dari Ibu Dwi, dari perwakilan RW 02 ini sudah ada perwakilan dari RW 01, Bapak Muhammad Yusuf. Pak Yusuf, kalau dari pandangan Bapak nih Pak, pemicu terjadi tawuran tadi pagi atau minggu-minggu lalu, ini seperti apa kalau dari Bapak? Kalau pemicu, untuk saya sebagai tokoh masyarakat saya kurang paham. Tapi saya atas nama warga RW 01 dan juga tokoh masyarakat RW 01, kami telah mengucapkan terima kasih kepada instansi pihak Kapolres, Kapolsek, pihak aparat lurah dan samad yang telah membantu mengamankan wilayah RW 01 ini dengan baik. Dan kami berharap kepada tim pemerintah terkait, kami sebagai warga ingin meminta permohonan. Yang saya ajukan adalah pembatas jalan, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan fasilitas jalan, pengguna jalan, masyarakat, itu saja. Jadi fasilitas penerangan, PJU, pajak, semua harus kita lakukan sebagai untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ke depannya ini seperti itu lagi. Dan kami berharap di masing-masing wilayah diadakan posko pengendalian baik RW 01 maupun RW 02. Hanya itu, sepintas permohonan kami atas nama warga RW 01 tidak banyak-banyak memohon. Hanya tolong pembatas jalan dan taman ini di fasilitasi yang benar. Baik, ini kan kita sudah ada di acara deklarasi perdamaian ya Bu, dan juga Pak Yusuf. Ini kedua belah pihak sebenarnya ini ingin berdamai kan Bu ya? Iya, ya biar aman-aman lagi aja sih. Gak ada permasalahan kayak gini lagi, capek. Kita semua warga RW 02 capek. Kurang istirahat, banyak yang dirugikan, termaksud saya punya anak kecil, saya punya anak remaja. Takutnya untuk ke depannya contoh-contoh mereka yang gak baik. Terus juga kan dampak juga dari gas air mata. Kayak anak saya, ponakan saya terkena gas air mata kan. Pada sesek, saya juga korban. Minggu kemarin aja sampai suara saya habis kena gas air mata. Ya, pada intinya ya pengennya damai-damai aja. Adem-adem aja deh. Oke, ini Bu Dwi dan juga Pak Yusuf sebagai perwakilan ya dari RW 01 dan RW 02. Boleh berjabatan tangan di depan layar kaca nih untuk pemirsa yang nonton? Oke, berarti kita doakan semoga permasalahan yang ada dari RW 01 maupun RW 02 bisa diselesaikan. Gak ada lagi tawuran ya Bu ya, ya Pak. Lalu juga mungkin bisa main bareng-bareng. Ini kan banyak anak kecil ya dari RW 01, RW 02. Semoga bisa bermain bersama lagi ya. Ralar, sebenarnya saya juga lobis itu masih sepupu sama saya almarhum. Terus kayak mistah, pakannya dia rekanan saya. Barang nih ternyata ya. Iya, orang keciwan. Kalau dibilang mistah, itu teman cewe saya, bodin, apa. Saya gimana cucu aja banyak. Makanya ini Bu, saya punya anak remaja. Jangan sampai anak saya bisa ikut-ikutan yang hal-hal yang gak baik aja. Oke, kalau begitu karena kita juga sudah, tadi di belakang sudah menentangani ada deklarasi damai. Kita harap semua sudah selesai. Dan memang untuk sebagai informasi juga pemirsa untuk arus lalu lintas di sekitar Mall Basura ini masih terpantau lancar. Karena memang sudah tidak ada lagi pertikaian ataupun tawuran yang terjadi tadi pagi. Semua sudah aman, lancar, tidak ada yang terhambat. Untuk setara demikian, saya kembalikan ke Anda, Putri di studio. Ya, baik. Terima kasih Adia Anwarin melaporkan langsung dari Jati Negara Jakarta Timur. Selamat siang Adia.